Intro Hasil hitung cepat sementara menunjukkan pasangan Prabowo Gibran unggul di kota Solo, Jawa Tengah. Padahal Solo dikenal sebagai salah satu kandang banteng atau basis partai PDI Perjuangan, PDIP. Menanggapi hal ini, Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku kecewa dan tidak menyangka. Rudy menyebut, perolehan suara Prabowo Gibran di Solo benar-benar di luar dugaan. Berdasarkan hitung cepat internal PDIP Solo pada Rabu, 14 Februari 2024, pukul 17.37 WIB, pasangan Prabowo Gibran meraih 74.910 suara. Di susul Ganjar Mahfud dengan 50.887 suara dan Anies Muhaimin 24.171 suara. Meski Ganjar tersingkir, Rudy mengaku lapang dada karena setidaknya PDIP telah berjuang. Ia juga meminta para simpatisan dan partai pendukung untuk tidak larut dengan kondisi ini. Sebab, hasil akhir perolehan suara akan diumumkan oleh KPU. Sementara itu, Dewan Pengarah TPN Ganjar Mahfud, Usman Sabta Odang, Oso, menilai ada banyak kejanggalan dalam hasil hitung cepat. Dugaan ini muncul setelah pihaknya berbicara dengan pakar hukum dari KUBU 03. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.